PUNCI PUCU NO PUNCI NORMAL PUNCI MANTAP Hai semua Kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman Di video kali ini Gue bakal memberitahu Kepada kalian Bahwa akun gue telah mencapai Level 110 ya Dan atas apa aja sih Di level 110 ini cuy Kalian bisa melihat ya Gue baru aja Ke level 110 cuy Baru beberapa menit yang lalu ya Dan di level 110 ini cuy ya Ada yang baru loh Apa sih yang barunya bang Oke Yang pertama ya Yang pertama ada Time limited pack ya oke Di time limited pack ini ya Ada 3 paket Yang bisa kita beli cuy Oke Yang pertama dengan harga 2180 diamond Disini kita mendapatkan 5 SSR Omni Shard Yang kedua 349.010 SSR Omni Shard Ya dan ada diamond ya Ada apa namanya Ada R&D Core Dan yang lainnya Dan yang harga 1,3 jutaan ya cuy Dapet 30 SSR Omni Chess 6400 diamond Ya 6480 diamond 60 R&D Core Power Dan 600 R&D Core Power Ya oke Ini semua Saya tidak bakal ada yang dibeli cuy Tidak bakal ada yang saya beli Oke Kemudian apalagi Yang bisa kita dapatkan Nah ya Time limited pack level 110 Kita mendapatkan disini ya Mendapatkan 20 diamond saja Oke Hanya mendapatkan 20 diamond saja Kemudian yang barunya Akhirnya ya Akhirnya Super Martial Terah kebuka ya Karena Super Martial ini Dibuka ketika Akun kita telah mencapai level 110 Oke dan kalian bisa lihat disini ya cuy Ini Pas turnamen ya cuy Pas turnamen Ada bahagian disini Tapi ya sebelum kita Namatin Ya sebelum kita namatin Adventure yang baru ini cuy Gue masuk kasih info dulu ya Bahwa Untuk hari ini ya Buatlah berhasil ya Untuk ngebuil Speed DTMG ya Gue gue DTMG sampai speednya 906 Oke Speed DTMG udah 906 Jadi udah cepet lah cuy Udah dibilang bisa cepet gitu cuy Walaupun belum sampai 1000 ya Karena apa Gue ngebuil Karena Ini Kalian bisa lihat Untuk bab gamenya Gue baru cuma 3 speed bonus cuy Baru 3 speed bonus Yang 1 12% 2 nya baru 8% ya Oke Dan apesnya Gue dapet bab speed ini cuy Atasnya defense Gue gak tau Kalau atasnya itu defense cuy Gak Gak sadar gue cuy Pas ngeup ya Gak sadar gue Kalau atasnya defense Ternyata setelah sadar Defense Tapi tidak apa-apa cuy Yang penting buat amaimas nanti ya Jadi persiapan dari sekarang Speed buat amaimas Jadi biar amaimasnya nanti Ulti terlebih dahulu cuy Baru DPS kalian ulti Oke Dan kita bakal coba ya Untuk memainkan ya DTMG Setelah gue ngebuilnya Bakal kita coba Mbainkan di arena Let's go Oke guys Jadi yang pertama Kita bakal coba Untuk ngehajar si PRP Jadi kita bakal coba Ngehajar si PRP Karena kemarin gue Ya Kalah sama PRP Terus kemudian Benung-benung gue CTMG Gana-gana Ya Ya Karena Si Kabuto gue Di ulti Ya Semakin Ternyata Terus kemudian Ternyata Terus kemudian Terus kemudian Terus kemudian Kenapa? Karena sekarang yang udah metanya Genos dikabungi bersama si Wando Man, sehingga damage yang dihasilkan oleh si Genosnya ini berkali-kali lipat, ya. Dari yang awalnya cuma 18 juta bisa dikabungi Wando Man dan lebih berikutnya. Dan, terus, ya. Jadi, kita bakal punya harga Genos tanpa Wando Man, pakaikan sayur tanpa garam, ya. Biasanya belum mudah melawan yang itu, ya. Tapi kan dia belum guna Wando Man, ya. Tapi, setelah dia punya Wando Man, ya, bisa. Karena, usahanya itu satu kali tembak, karakter-karakter itu bubar, ya. Kenapa ini pada bubar? Aku juga bingung, masih pada bubar. Oke, dengar, kita lepak lagi. Tapi, ya, mata-mata-mata-mata-mata. Wah, ya, mati dan kita lihat, ya. Lihat-lihat-lihat, ya. Kali-lihat-lihat, ya. Setelah, ya, ada Wando Man, ya. Ya, terlalu sakit-sakit banget, ya. Ya, terlalu sakit-sakit banget, loh. Hmm, apa? Sakit juga, sih, Cui. Sekarang, aku kasih. Sakit juga, cu. 23 juta. Tapi, untungnya, gue terlindung oleh Tenacity dari BCTM. Jadi, tetap aja lumayan terguna, lah, ya. Lumayan terguna, lah. Walaupun, ya, bull-nya baru setengah-setengah, kan, ya. Walaupun, baru setengah, ya. Walaupun, baru setengah, ya. Setengah, ya. Setengah, ya. Kita mati juga, ya. Ok, dengan satu lagi kita follow up. Lalu, kita mati juga, cu. Mantap jiwa. Akhirnya kita memenang, ya. Akhirnya kita memenang, ya. Akhirnya kita memenang, kapal tadinya. Melawan E.P. Ya, Victoria. Dan cu. Oke, dan kita coba, ya, untuk adventure-nya. Let's go. Oke, dan kita bakal coba, ya, untuk exploration, ya. Di map terbaru, ya. Map terbaru itu Super Martial, ya. Super Martial. Nah kita bakal coba dulu untuk yang normal ya Karena untuk yang heroik kita harus level 112 terlebih dahulu Baru kita bisa masuk ke yang heroik Nah yang normal ini udah 110 baru kita bisa login ya Dan lawannya ada Lord Inajuma kemudian Carangko Ya wow mantap sih ini ya untuk floornya ya Untuk floornya ini ya Untuk floornya ini floor pas turnamen cuy Pas turnamen ya oke kita coba ya Oh so kuatnya belum gue setting anjir Waduh so kuat kayak gilang gak mungkin bisa menang cuy Salah sekuat cuy salah sekuat ya Salah sekuat oke kita coba bawa ini ya Kemudian ini ya ini Kemudian si ini ya nah corenya saikos Udah corenya saikos dan satu lagi ya Yang telah kita build dong Bam bam tank top master sanjo Oke mantap seperti ini ya Seperti ini sekuatnya Dan langsung bakal kita coba ya Masa gak bisa menang Masa gak bisa menang oke Biasa kita kasih dulu tenacity tuh Wow bagus banget sih ini cuy Bapakannya bagus banget Ada cahaya-cahaya gitu tuh Cahaya-cahaya kemenangan seperti itu ya Langsung kita setul di sini Nah mantap emang GG web ya cuy Terlalu GG web becuy Terlalu GG web becuy Ih kesetulnya dua sih dari tadi cuy Normalnya berhasil loh Dari 56% dari 100% Dari 50% ya mantap Bapakannya sesetulnya Sampai mampunya dan aduhnya Kalau tak ya Meskipun tersebut menangkan pertanian gini Ya tapi kayaknya gilain single target saja Dari gilain single target saja Dari single target saja Dari single target terlebih dahulu Langsung kita setul lagi Setul lagi Kita setul lagi Kita setul lagi Satu lagi Match Mantap 2,3 Nampus Hunter Udah gak bisa ngapa ngapain tuh Udah bisa ngapa ngapain Kalau tidak bawa ini ke rumah ya Setul-setul Sampai mampu Udah bisa menangkan King psoropo Ketang kubang Koro Langsung 2,6 Di follow up Mampu Kenapu Oke Udah gak bisa ngapain tuh Cuma diem doang dari kita Cuma diem doang Oke Gantai cuman itu Ex-nya tinggal beberapa persenai Tangan kubung Di follow up Sebabu Mantap Udah Pertandingan pun Berakhir ya Mantap abdu kuih di TTM Sanjo tuh TTM Sanjo mantap lanjut ya di sini lawan carangko ya kita gue enggak tahu ya sebuah carangko ini seperti apa tuh ya Oke kita lihat dulu oke ini dua karakter dua karakter ya dari tadi dua karakter dua karakter doang dari tadi oke kita tunggu lagi sugi lah ternyata percayaan apa gimana tuh dari tadi tuh kena semuanya kuih wah mending kira itu ggw peju kepake banget di sini tuh kepake banget di level ini ya di kekuatan lightning meksanjo 2 2 jadi sebelum ada di sepuluhnya segel ini ya lain-lain kemudian menjadi rajanya kemudian normal pun mantap jiwa jok sugi lah ternyata kembali lagi menggunakan saitama ya cuy di sini cuy akhirnya bisa kembali menggunakan saitama walaupun ya dari dulu skillnya ya itu itu aja ya normal man itu itu aja skillnya wong tapi memang ada yang lain-lain tuh ya yang lain-lain dari sekarang tuh juga terbuka kita berdaya nih melawan kekuatan dari lightning meks ya tingkok itu oke dan kita lihat ya untuk web selanjutnya siapa yang kita lawan cuy untuk web selanjutnya di sini ada sorpes oh sorpes oke jadi cuma itu aja ya cuma itu aja guys ya untuk di level 110 ini yang barunya ya dan untuk jatahnya ini ya untuk time limitednya itu cuma 12 jam ya cuma 12 jam cuy oke jadi gue udah 1 jam lebih ya nama hatinya bukan beberapa menit cuy oke tapi tidak apa-apa guys ya jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini ya jadi ini dia ya akun yang baru naik ke level 110 oke thanks for watching and see you on the next video ciao salam ampas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati